Fuji Utami alias Fuji berikan pembelaan dengan penampilan Nagita Slavina semalam yang menjadi omongan netizen di media sosial. Seperti yang kita ketahui sejumlah publik figur terpantau hadir di acara peluncuran brand kacamata bernama PIP-EWR milik selebgram Kianu HGL dan Fadil Jaidi. Dua di antara publik figur yang hadir di acara tersebut adalah Nagita Slavina dan Fujianti Utami Putri alias Fuji. Nagita Slavina terpantau hadir bersama Raffi Ahmad. Sementara itu, Fuji datang bersama Fadli Faisal, Erika Charlina, dan Rachel Venya. Meskipun hadir secara terpisah, Nagita Slavina diketahui sempat bertemu dengan Fuji. Mereka bahkan berfoto bersama di lokasi acara digelar. Seperti dilansir dari unggahan akun TikTok Yuki Chahbrebes, tampak potret kebersamaan Nagita Slavina bersama Fuji, Fadli Faisal, dan yang lain. Mengenakan kemeja berwarna biru, ibu dua anak itu terlihat merangkul bahu Fuji yang saat itu tampil kece dengan hudi berwarna gelap. Kedua wanita yang umurnya terpaut cukup jauh ini tampak kompak mengenakan kacamata dari brand yang baru saja diluncurkan Kianu Agirel dan Fadil Jaidi. Penampilan Nagita Slavina di tengah-tengah Fuji dan selegram muda lainnya ini kini viral. Wajah istri Raffi Ahmad tersebut banyak dipuji tampak awet muda. Anjay mama gigi kenapa kayak seumuran wewe. Lebih muda dari RV, kata netizen. Mama gigi walau anak dua gabung sama ciwi-ciwi masih oke loh. Masih kayak seumuran, timpal netizen. Mama gigi kayak seumuran Fuji, imbuh netizen. Gigi kelihatan lebih muda dibanding yang lain. Komentar netizen lainnya lagi, selain itu berbanding terbalik 180 derajat dari Fuji anti-utami putri alias Fuji, Shifa Haju enggan membiasakan diri memakai ekstensi bulu mata dan kutek. Hal tersebut diutarakan Shifa Haju ketika mengelar sesi live di media sosial. Dia mengungkap, jarang menggunakan ekstensi bulu mata dan kutek. Aku tuh jarang banget mau pakai ekstension atau kutek gitu, tutur Shifa Haju. Pujaan hati El Rumi tersebut mengungkap, dirinya hanya memakai ekstensi bulu mata dan kutek ketika sedang menstruasi. Karena kan ikan on lius nil polis kalau lagi dapatkan, sambung Shifa Haju. Secara tersirat, eks pacar Rizki Nasar tersebut menyinggung jika dirinya enggan memakai riasan karena ingin menjaga rukun dan syarat sah-salat. Paling maksimal banget tujuh hari, terus habis itu harus dicopot. Jadi, aku kayak malas, kata Shifa Haju. Cuplikan unggahan video curahan hati Shifa Haju enggan memakai ekstensi bulu mata dan kutek ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 2,1 juta jumlah tayangan. Jangankan operasi plastik, dia nail art aja gak karena jaga salat, tulis akun TikTok Erumi Shifa Haju, dikutip pada Kamis, 29 Agustus 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Setuju, aku juga bukan tim kutek halal, tulis seorang netizen. Udah cantik, salihah juga, ucap netizen lain. Untuk informasi tambahan, Fuji diketahui memiliki riwayat menunaikan ibadah salat memakai ekstensi bulu mata. Hal tersebut terungkap ketika eks pacar Tarik Halilintar itu menunaikan ibadah salat di rumah kerabatnya, Violencia Janette, pada.